Semur soun ini makanan sederhana, bumbunya gampang didapat dan juga murah Tapi rasanya sedap sekali ya teman-teman Halo semua, hari ini Dapur Lesari membuat semur soun dan kentang Hasilnya seperti ini, ini enak banget ya teman-teman Bahan-bahannya murah dan mudah didapat Cara bikinnya juga mudah sekali Buat teman-teman yang mau tahu cara bikinnya, langsung simak videonya Langkah yang pertama kita bikin bumbu halusnya Ada merica setengah sendok teh, bawang merah 6 siung, bawang putih 3 siung Ada kemiri 3 buah Kita haluskan bumbunya Setelah bumbunya halus, kita lanjutkan untuk menumis bumbunya Selanjutnya panaskan sedikit minyak goreng Kita tumis bawang bombay setengah yang sudah diiris panjang-panjang Setelah bawang bombaynya sudah layu dan berbau harum Masukkan bumbu halusnya yang tadi sudah dibuat Setelah bumbunya benar-benar harum dan sudah matang Masukkan air 100 ml air Kita kecilkan apinya Masukkan bumbu-bumbunya Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh gula pasir Kita kasih 4 sendok makan kecap manis Setelah bumbu-bumbunya masuk semua Masukkan 200 gram Kentang goreng Aku tadi nimbangnya masih dalam keadaan mentah ya teman-teman Setelah itu digoreng Kita masukkan Untuk rasanya bisa dicicipi dulu Kalau kurang asin atau kurang apa bisa ditambahkan dulu Setelah sudah mendidih seperti ini Masukkan soun yang sudah direbus sebentar Kira-kira 3 menit Ini kita masukkan Aduk rata Nah ini airnya sudah berkurang Sudah kering seperti ini Sounnya juga sudah matang Semur sounnya langsung bisa disajikan Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai Jangan lupa like dan share video ini Kalau teman-teman punya kritik, saran, atau pertanyaan Langsung saja ditulis di kolom komentar Jangan lupa follow juga instagramnya Dapulustari Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih